Intro Pecinta sweet tooth mana suaranya nih? Yang doyan renyah-renyah nan manis, pasti jatuh hati deh sama piscok di rawa mangun ini, yang jadi favorit warga rawa mangun bos. Punya penghasilan tapi harus bayar cicilan hutang? Gimana ya cara mengatur pengeluarannya? Yuk ikutin tips dari Mr. Cuan nih bos. Yang kedua atur pengeluaran, yang ketiga manage cicilannya. Yang pertama itu maksudnya gini, ini kan mas udah jualan disini. Kalau andaikan disini misalnya rata-rata jualannya sejuta sehari, tingkatin tambah stoknya bisa 1,2 misalnya. Atau buka cabang. Atau cari penghasilan lainnya. Mojek misalnya aturin lain-lain. Jadi harus punya pendapatan yang tambahan. Yang kedua, lihat pengeluaran-pengeluarannya. Apa nih pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditunda atau bisa dihilangkan. Jadi misalnya bayar sewa gitu misalnya. Bisa nggak dinego, turunin harga sewa. Terus kemudian ada pengeluaran misalnya makan, dikurangin biaya makannya. Sehingga punya kelebihan dana. Nanti kalau sudah punya spare uang lebih, pendapatannya tinggi, pengeluarannya turun. Jadi punya uang untuk buat bayar cicilan. Namanya hutang kan wajib dibayar. Nanti kalau nanti kan hutang nggak dibayar, bisa-bisa nanti nggak bisa masuk surga. Emang gede mas bunganya? Lumayan mister. Iya, makanya hati-hati. Manage tuh jangan sampai salah pinjem. Pinjem boleh, kalau bisa sama yang temen aja. Biar nggak ada bunganya. Atau sama kerabat-kerabat dekat. Jadi uangnya bisa berkembang. Kalau pinjemannya terkait apa nih? Terkait sama dagangan lagi atau kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan sehari-hari mister. Kebutuhan sehari-hari juga? Jadi karena ini nggak bisa dapetin penghasilan. Akhirnya buat makan, pinjem duit. Berarti memang bisnisnya harus dikencengin lagi. Jangan malas-malasan. Jadi kadang buka, kadang nggak. Buka tuh setiap pagi misalnya jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau di situ dapat 1 juta, yaudah bukanya sampai jam 8 malam. Iya kan? Atau bikin cabang baru. Jadi mudah-mudahan dengan penghasilannya bertambah, pengeluarannya dikelola dengan baik, nanti cicilannya sudah bisa dibayarkan. Tapi jangan lupa kalau cicilannya sudah selesai, jangan nambah hutang baru. Gitu ya? Iya, mister. Ngomong-ngomong makanannya, apa? Pisangnya sudah selesai, belum? Sudah, siap, mister. Yang tadi mana? Ah, oke. Siap, mister. Siap, terima kasih ya. Terima kasih, mister. Mudah-mudahan lancar bisnisnya. Buka banyak cabang. Jangan hutang-hutang. Iya, mister. Apalagi hutang yang harus berbunga-bunga, ya? Yuk, mas. Terima kasih, mister. Sampai jumpa di video selanjutnya.